Alumni SMAN 10 Bandung gelar halal bihalal, diwarnai pemberian kadedah untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 jumpa lagi dengan saya Denjaya di channel kesayangan Anda. Info Burinya. Sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Info Burinya, halal bihalal yang digelar panitia alumni sekolah menengah atas negeri SMAN 10 Kota Bandung, dilaksanakan di Rumah Makan Sukahati, pada Senin 30 Mei 2022. Sebanyak 30 alumni angkatan tahun 71 itu hadir, dan memeriakan acara dengan berbagai acara, mulai dari pengundian door prize, kadedah untuk guru, hingga acara hiburan. Menurut Ketua Alumni SMAN 10 Bandung Purnawirawan DDS Budiman, acara tersebut merupakan silaturahmi yang harus dibangun sama-sama, agar para alumni SMAN 10 Bandung diketahui keberadaannya. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat wa abiat. Saya sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman alumni SMA 10 tahun 71. Kira-kira umur teman-teman itu ada yang 70, ada yang 69, 69 ke atas lah. Nah, setelah umur seperti itu, kita ini harus memprioritaskan kehidupan itu untuk kehidupan di masa depan, yaitu di alam sana lah, bukan di alam ini. Nah, yang paling pokok persiapan untuk itu, yaitu kita beragama itu harus tahu persis subtansinya apa. Dari semua itu, setelah saya ikuti adalah kesucian hati pikiran. Puasa itu, tingkatan tinggi, itu adalah suci. Artinya, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah SWT. Nah, kesucian ini yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah suci, apa namanya, apa-apa, doa, segala macam, itu akan diicabah oleh Allah, pujinya itu. Hal senada disampaikan Ketua Panitia Puji Pridjono, yang ditemui koresponden info Burinya saat usai acara. Beliau mengakui, jika dalam pertemuan tersebut adalah yang ketiga kalinya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini akan saya sampaikan kepada teman-teman alumni SMA 2010, Angkatan tahun 71 khususnya. Kami sangat berterima kasih, teman-teman kami sudah pada hadir pada hari ini, dan lebih banyak daripada peserta sebelumnya. Ada pun perkembangan-perkembangannya, yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2021, itu pertemuan yang pertama, hanya dihadiri oleh 16 orang, hanya sifatnya makan-makasat. Lalu pertemuan yang kedua, tanggal 10 Oktober tahun 2021 juga, itu kami datang peserta mencapai 26 orang. Tapi sekarang luar biasa, sampai 30 orang, dengan kandangan sehat, apapun usianya kuat-kuat, dan banyak juga yang berdua. Itulah kegemiraan bagi kami sebagai Ketua Baratia. Alamun, tahun 2021, waktu itu yang pertama, kami hanya bisa membentuk Ikatan Alumi Angkatan 71. Yang terbentuk adalah Ketua Nya Pak Didi Budiman, saya Sekretarisnya, dan Kuti Benda Haranya. Itu yang akan nanti bagaimana nih, akan diapakan ini. Programnya seperti apa nih? Ya, program saya minimal, minimal, bahwa kita sudah sebut, sudah lanjut, bagaimana kita harus bisa berbuat, memberi kebaikan kepada orang lain. Sementara itu Barnas, salah seorang guru yang dulu mengajar ilmu fisika, membeberkan pentingnya silaturahmi, dan tidak melupakan jasa seorang guru. Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian alumni yang dipimpin DDS Budiman, sehingga pihaknya bisa bersilaturahmi. Sudah urusan SMA Negeri Saporo tahun 71, di Nurarangga, Mi Eling, Inti nama Sinatul Rahim, Sinatul Rahim, Sana wastesur, Anu Sumpi, Bisa ukur 30 jam, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Saya pisan, Saya pisan, Rasa persedaraannya cukup tinggi, Rasa kebersamaannya cukup tinggi, dan, yang niatnya, mensukseskan, mudah-mudahan mahe, di Nuraraga, iya, mulah, bikin, kak, monoken, tali siraturahim, di Nahiji Waktos, kurang, ngempeli, seperti, kisah, anu langkum meriah, ulang sungseer, pesertana, oki langkum meriah, Bapak selaku, Bapak pembina, di dia, merenya, ngaros, junggi rapisan, mudah-mudahan mahe, nau-nau dilakukan, kurang ayena, ayah dilupang rindu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam acara Halal Bilhalal, dan Silaturahmi tersebut, diisi dengan pembacaan doa, yang dipimpin Alumi EF, salam salaman, dan ramah tamah. Bahkan di akhir acara, kiburan oleh para Alumi, masing-masing menyajikan lagu, dan ditutup dengan lagu, kemesraan, dinyanyikan secara bersama-sama. Dari kawasan langit Cipacing, liputan khusus api igun, info Burinya, yang terpercaya, dan mendunia, melaporkan. Alumi SMA negeri 10 Bandung, tahun 71, Yes! Yes! Terima kasih telah menonton!